Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Aba ETA di seputaran penyetingan inverter kali ini saya akan setting parameter inverter frenik multi dari cara menjalankannya dari cara setting kecepatan dan juga yang paling penting cara menyesuaikan dengan motor yang kita gunakan agar inverter bisa berfungsi dengan baik sebelumnya kita lihat dulu info terminal yang kita pakai ini untuk start motor disini menggunakan terminal forward dan common dan untuk RST ini untuk supply listrik AC 380V 3 pas dan UPW sama untuk motor AC 380V 3 pas untuk penyetingan parameter sebagai langkah pertama kita sesuaikan dulu dengan motor yang kita pakai dan dapat dilihat dari namplate motor yang tertetak atau yang ada di motor kita cari untuk parameter P ini untuk motor parameter untuk P01 ini motor full ini untuk RPM motor ini di setting 4 berarti untuk kecepatan motor 1500 RPM dan jika di setting 2 berarti untuk kecepatan motor 3000 RPM kita setting 4 karena menggunakan kecepatan 1500 RPM berikutnya untuk kapasitas motor karena saya menggunakan motor 4KW disini di setting sama 4KW dan untuk P03 ini motor current ini untuk ampere motor kita setting 8 ampere dan jika beban motor melebihi 8 ampere maka inverter ini akan trip selanjutnya untuk parameter lainnya kita cari di parameter F untuk F00 ini data change setting 0 agar parameter bisa di setting kemudian untuk F01 ini frekuensi common ini untuk setting kecepatan jika di setting 0 berarti untuk setting kecepatan menggunakan tombol kivet ini ini tombol panah atas dan bawah untuk menaikkan dan menurunkan kecepatan kemudian jika di setting 1 berarti ini untuk setting menggunakan portase input biasanya menggunakan potensiometer dan setting 2 ini untuk current input menggunakan VLC selanjutnya untuk parameter mentor ini untuk star inverter ini setting 1 berarti untuk star dengan mengaktifkan fungsi input terminal kabel inverter yang tadi ini forward dan common karena setting 1 kemudian jika setting 0 berarti untuk start dari inverter ini dari tombol run dan stop yang ada di kibet ini kita setting 1 karena untuk star menggunakan terminal cover forward dan common untuk F03 ini maksimal frekuensi ini untuk batas atas kecepatan motor disini setting 60Hz ini bisa dinaikkan ataupun diturunkan sesuai kebutuhan kemudian untuk F04 ini base frekuensi kita setting 50Hz sesuai dengan frekuensi listrik yang ada di Indonesia ini 50Hz untuk F05 ini rated voltage disini setting 400V karena input dari inverter 380V dan F06 ini maksimal voltage kita setting 400V selanjutnya untuk akselerasi ini F07 disini setting 5 detik atau 5 second dan F08 ini akselerasi sama kita setting 5 second kemudian jika ingin menurunkannya kita tekan tombol panah bawah misalnya kita setting 4 second atau 4 detik setelah didapat kita set kita kembalikan lagi ke posisi awal untuk frekuensi inverter 50Hz untuk penyetingan inverter ini telah selesai dan inverter ini siap digunakan mudah-mudahan video ini bisa membantu dan berguna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati